Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam jumpa lagi di channelnya Oto Jadul Kali ini kita bersama Om Hattar Om Hadi Taruna Ini spesialisnya Peisho Juragan Peisho Kali ini kita mau bahas Mainan Mainan barunya Boyz Toysnya Om Hattar Dikerjain dalam setahunan ini ya Jadi ini mobil dari scrap Katanya dari Udah dibuang ya Udah dibuang Jogrogin Dibangun selama 5 tahun Dibangun lagi Nah Om Hattar Ini adalah Peisho 306 N3 N3 tahun Tahun 96 Tahun 96 Jadi kita pernah ya Kita pernah liput di Oto Jadul juga Itu N5 ya Punya Almarhum Om Tauri Jadi videonya pernah kita liput ya Di sebelah sini nanti kita lihat ya Nah ini adalah N N3 Ini N3 ini Berarti tahunnya lebih tua Ya jadi Di Indonesia itu Ada 3 generasi ya Peisho 306 Pertama N3 ini N3 terus N5 Seperti punya Om Tauri Almarhum itu Yang ketiga My 2000 Karena kan dia terakhir Di tahun 2000an Nah ini yang termasuk Pace 1 Indonesia N3 Oke Kayak gitu Ini pertama kali Yang datang Apa yang pertama kali Di Indonesia ini Oke Jadi tampangnya sedikit Lebih retro ya Retro ya Betul Dibandingin yang N5 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 atau yang M2 Tauri Tauri Nah ini Kenapa Menjadikan ini Jadi boistos Soal si N306 nih Kayaknya Kan banyak orang Meragukan ya Kalau N306 itu Mungkin banyak masalah Dan lain-lain Gimana sih sebenarnya Iya jadi Konsepnya adalah Ya gue tuh Pengen bikin mobil Peisho Gitu kan Yang bisa dimodifikasi Itu total Total berarti kata Gak cuman Gak cuman Bagian-bagian apa Ini total Dari mesin Suspension Kaki-kaki Pelab Sampai interior Gitu kan Kecuali audio Karena gue Tidak bermain dengan audio Seperti itu Jadi konsepnya Gimana gue Cita-cita gue dulu nih Adalah Ah gue pengen bikin mobil Peisho 306 Yang Yang notabene Sama seperti gue Kayak mobil Jepang Gitu Kalau gue mau custom Gitu loh Engine Tapi Dan sifatnya Adalah bisa dipakai buat track Track day bisa Bisa Gitu kan Yang orang udah ketahunya Kan mau mobil Jepang Seperti itu Nah gue pengen Gitu loh Kayak gitu Masa Pesos bisa Kayak gitu Oke Itu cita-cita dulu tuh Cita-citanya Cita-cita dulu Gitu kan Akhirnya Alhamdulillah Baru telah Karena ya Tahun 2021 Kemarin Gitu kan Awalnya adalah Karena dikasih tau Itu ada bekas mobil temen Dulu temen beli dari baru Gitu kan Mobil temen Terus ketemu lagi nih Tapi mobilnya jauh grok Udah 5 tahun Dijauh grokin Gitu 5 tahun diem Dimetium Karena saya kenapa Karena mobilnya itu Saya tau mobilnya adalah 36 yang pertama tadi N3 Dan saya tau mobilnya itu Adalah mobilnya yang bagus Dan Aksesorisnya itu Termasuk lengkap Oke Ya kan Udah akhirnya Dikejar lah Kejar Dikejar terus Dilihat Beneran mobil jauh grok Ditaruh di jalanan kan Di lingkungan rumahnya kan Kayak gitu orang yang punya Kita lihat Kita lihat Ternyata Alhamdulillah Mobil ini Walaupun jauh grok Udah lama ini Ternyata ya apa-apa Aksesorisnya masih terpasang Masih utuh Ya kan Wah ini Masih sama seperti dulu Pas dijual nih Kayak gitu kan Jadinya Nggak makin semangat kan Kayak gitu kan Akhirnya Deketin orangnya Awalnya gak mau dijual Akhirnya deget-deket Akhirnya maulah dijual Langsung kita ambil Langsung aja Langsung towing Langsung towing Langsung towing Nah langsung towing itu Barulah muncul ide itu Karena apa Karena mobil ini kan Karena udah jokrok lama Mau dibongkar kan Mesti dibongkar total Nah pas bongkar total itu Muncul ide Ah Kan dulu pengen Pengen Iya Cita-cita Pengen-pengen mobil yang Pesutnya Dengan malam ini Yang seperti Mobil-mobil pada umumnya Dikustom total Gitu Dari sektor mesin Segala macem Kebetulan Kebetulan apa Kebetulan yang mobil ini Mau dibongkar Yang pertama Yang kedua Kebetulan Saya Mobil balap 361 Sudah pensiun Oke Jadi Om Matar ini Teman-teman Ini membalap Di Sentul Pakai 306 nya Iya Jadi 306 Pensiun gitu kan Terus ini Dapet ini Barang-barang di mobilnya Mobil balapnya Jadi basicnya Jadi apa namanya Basic utamanya itu Untuk engine Itu Saya udah punya Gitu kan Semangat jadinya Artinya udah Akhirnya Jadilah Mobil balapnya Kita tretelin Terus Pindahin lah Ke sini Iya Pasti dibongkar Semua Gitu kan Terus mobil balapnya Kita Apa namanya Bongkar Pindahin mesinnya Gearboxnya Gitu kan Kaki-kaki Kaki-kakinya Terus ecu Segala macem Udah Jadi mesin Kaki-kaki ecu Yang kita pindahin Dari mobil balap Kayak gitu Oke Jadinya Tampilannya Ini bisa dibilang Boleh dibilang Slipper Slipper Kayak tampilannya Standar aja Standar aja Betul Cetnya udah mulai-mulai Kusan Masih mulai-mulai Kusan Betul Jadi Standaran banget Gak ada apa-apa Pelek aja Peraknya Nanti kita ngomongin Cuman ya Ini kencang banget Dengar-dengar 200 Horsepowernya 200 lebih 230 230 230 HP Torsi 245 Torsi 245 Ini Gokil Oke Jadi kita ngomongin Bagian eksteriurnya Dulu ya Jadi ini Tampilan sih Emang dari Secara eksteriur Bodi Masih orisinil Orisinil Semua Kecuali ada Dari bagian depan Ini Yang Om Matar suka Pasti ini ya Lampu sama Apa Iya Yang saya suka tuh Bentuk depannya itu Sport RS 90an ya Jadi lampunya ini Mas kaca nih mas Oh iya Ini kaca Terus kan Dia sainnya misah Gitu kan Bempernya ngotak nih mas Oke Kiri yang 90an ya Iya sama Ini apa Foclaimnya kotak gede Gini Foclaim kotak gede Nah S40 gini kan nih Iya Gak mobil kayak penter Segala macem Ini kan kalau itu Kayak gede-gede gini Model-gede nih Nah itu Seperti itu Makanya ini ya Makanya dikejar ya Iya betul Dan mobilnya masih utuh Gitu kan Kayak gitu Siap Ini masih utuh banget Ini 5 tahun Diam Di diem ya Di jogrok Belum Di ripen ya Di jogroknya Di terbuka gitu Di jalanan mas Udah Makanya kan catnya Ini kan masih asli semua catnya nih Ini masih ada yang Apa Kayak gini-gini Ini bulu kena Masih ori ya Masih ori semua Oke siap Ini bagian samping ya Kita mas Atar Bagian samping ini semua Orisinal atau gimana Mas Yang gak ori itu Satu Sign repeater Sign samping sini Sama Body protector Aslinya gak ada Ada Cuma ini saya pake Punyanya MW2000 Yang tahun 2001 306 juga Lebih muda ya Lebih muda Ini saya menggunakan Punya N5 Oke N5 lebih besar Kalau yang punya Asli dia tuh Lebih kecil mas Oke Kalau menurut saya Jadi gak Gak proporsional gitu loh Oke gak proporsional Mau kita pendekin Mau kita pake pelak Besar gitu kan Kayak gitu Size skirt gimana ini Ini rare nih Ini barang paling langka nih mas Ini salah satu Salah satu alasan Kenapa saya kejar-kejar di mobil Karena pas dulu Ini sih barang-barang biasa dulu Eh pertama kali keluar kan Nah sekarang jadi barang langka Karena saya kejar kenapa Karena gara-gara ini nih Size skirt Ngejar gara-gara ini juga Iya gara-gara size skirt gitu Kayak gitu Jadi ini dapet Alhamdulillah Dapet Dan ini original aksesoris Untuk PSU 306 Original aksesoris Original aksesoris Kayak gitu Secara bentuk sih Ini masih Gak ada yang ini ya Gak ada Minor Gak ada yang major ya Perubahan Cuma hanya tinggal Repend aja ya Ya repend doang Kayak begitu Mumpung masih di bagian samping Ini bagian kaki-kaki nih Yang paling kelihatan lagi dulu ya Ini BBS LM198 LM198 Ini PCD PCD nya PCO? Enggak Ini PCD nya 4x100 4x100? Ini sebetulnya pelaknya juga Termasuk rare Oke Karena ini JDM ya Maksudnya BBS Yang PCD itu JDM Jadi tipenya BBS LM198 Gitu kan Ini pelak 17 Two piece Two piece construction Terus dia lebar 7,5 7,5 Ini 17 17 Lebar 7,5 Oke Siap Keren ini Ini Kalau bosen sih Banyak yang nyari nih Iya betul Nah ini Pelak-pelak ini Kalau di Eropa gitu ya Di Amerika tuh Ini Yang makanya kebanyakan Mobil mini 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 Cooper ya Mini Cooper yang baru Dia kan PCD nya 4x100 kan Jadi kalau dia mau pakai pelak BBS Kebanyakan ini Oke Pelak yang jenis-jenis ini Kayak gitu Kalau disini kan dia BBS kan didetekkan dengan lubang 5 kan Oke Lubang 5 Nah ini Yang relain ini kannya lubang 4 JDM Oke Nah Gak hanya bagian pelaknya Yang kincong nih Sebenarnya daleman tuh jeruan kaki-kaki Karena Om Hattar Memindahkan semua komponen Kaki-kakinya yang dari balap ya Betul Kesini Ini speknya ajib banget Betul Sebut beberapa lah Om Hattar Nanti kita Data-datanya ada nih Nanti kita sebutkan ya Ya jadi Apa yang unik Apa yang menarik Konsepnya kan karena Saya pengen Pengen modif Bangun juga mobil Siap untuk Selama untuk Kalau mau track day Kalau mau track day gitu kan Mobil udah bisa ready Apa namanya Dipakai kan kayak gitu Jadi Kaki-kaki ini Ini Suspensinya ini Skull lever pakai Aragosta 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 Jadi depan Aragosta Belakang juga Aragosta Belakang itu Suspensinya Aragosta Kita custom Dia kan belakang torsi Jadi torsi Ini kita custom Aragostanya Itu Kita custom Menggunakan pair Aragostanya Jadi kita bisa style Bisa di style Nah di belakangnya Jadi depan belakangnya Aragosta Terus Apa namanya Boosing arm Dengan waistband arm Itu sudah pakai Yang tipe bearing Jadi nge rubber Bearing semua yang jadinya Jadi dia lebih Karena apa Lebih Lebih flexible Terus Bar link Bar link Stabil itu Sudah pakai adjustable Terus Mounting-mountingnya Semua udah vibrat Vibrator Jadinya udah gak Udah gak rubber Yang rubber Jadi Aluminum kayak gitu Jadi dia membuat racket Jadi ini barang-barang ini Kaki-kaki ini Ini bekas Om Hattar balap Di Sentul ya Iya Betul Jadi kaki-kaki ini Saya ambil dari mobil balap Yang pensiun tadi Ya pada Nganggur gitu kan Wadah Jadi kita-kita pen Kemari Nah ngomongin Spertat nih Nyarinya kayak gini Barang-barang aftermarketnya Si Pecio 306 Ini susah Setengah mati Oh enggak Gampang banget Maka mobil ini Paling enak nih mas 306 Karena mas Mau cari pajak ada Seperti tadi Aragosta Itu bukan Aragosta Aragosta kawinan Bukan Oke Bukan custom ya Enggak Jadi kita order Aragosta Itu ya emang Buat 306 Ada tuh ya Ada tapi Nggak di sini Terus kayak apa Kayak tadi yang Busing arm Yang bearing Yang itu Kalo aja Link engineering Itu emang Mereka bikin Buat 306 Oke Sampai ke Drop Barlingnya tadi Segala macemnya itu Emang kita Di sini Kebetulan Enggak ada Yang kita Kasam Semuanya Emang kita Beli Untuk Punya 306 Oke 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 Kita Nanti Kita ngomongin Si spare part Carinya Dimana Lanjut dulu ya Betul Kita ke bagian Mesin dulu ya Oke Nah teman-teman Kita mau lihat nih Apa aja nih Di dalam kompartemen Mesinnya Yang pasti Ini Ajib banget Karena secara output Dia udah 230 Hp Dengan 245 Newton meter Gila Betul Gimana mater Ini Apa aja ini Kayaknya semua Udah diganti Jadi gini Jadi istimewanya Emang Ini mesin Mesin Sekilas mirip Dengan mesinnya 406 Tapi bukan Ini mesin Punyanya 36 GTI 6 306 GTI Jadi kalau Di luar Ada 36 GTI Di edgeback Dua pintu Mesinnya 2000 cc DWAC Core nya 117 HP Kayak gitu kan Nah ini mesinnya Mirip-mirip dengan 406 Kayak gitu Jadi mesinnya Mesin 306 GTI Blok mesin Mulai dari blok mesin Semuanya Semuanya Jadi blok mesin Sampai ke air itu Punyanya GTI Sampai ke exhaust Nah GTI 306 itu Tadi Outputnya Standarnya Berapa sih 167 167 Oke Jadi Selain hanya Apa Upgrade ke kode 306 GTI Banyak Oh iya Jadi basic mesinnya Dari 306 GTI Nah terus Ini yang paling utama Cam Cam nya kita pakai Cat Cam Cat Cam Ya Cat Cam Durasinya itu 298 28 298 Dia asimetris Ya kan Oh gitu Nah Nah Cat Cam Karena dia udah Durasi besar Artinya Kita udah Ngepakai hidrolip Fave lagi Jadi kita pakai Solid Tapet Oke Terus Perk-perknya juga Dari Cat Cam Wah Siap ya Perk-perk Cat Cam Terus Nah Piston nya Masih standar GTI 306 Ya kan Jadi kita Kenapa Kenapa Karena Saya mikir Kalau saya pakai Wozner Ya segitu Karena saya juga Buat harian juga Gitu kan Jadinya Tadinya Tadinya Spesialnya Udah Wozner Udah Tadinya Terus Akhirnya Saya putuskan Untuk saya Ganti dengan standar Jadi saya main Kompresi Turun dikit Kompresi Turun dikit Jadi Ada Ibaratnya Buat harian Masih Bersahabat Ya Karena saya Pake Pertamak Turbo Oke Pertamak Turbo Minumnya Pertamak Turbo Ya sebetulnya HP lebih dari ini Kalau aslinya Di balap Oke Asli dari ini HP nya Cuma karena Kita downgrade Jadi kita Agak turun HP nya Oke Selain internal mesin Apalagi yang di Utak-atik Jadi Ini Kita pake Individual throttle Ini kita pake Merk Gen V Gen V Dan ini Individual throttle Buat 306 Khususus Khususus Buat 306 Buat mesin ini Bukan Customize Bukan Jadi kita Gak ada Gak ada Kita Bikin-bikin Adapter Gak ada Semuanya Plug Ini Multitrotol Ini Multitrotol Gen V Untuk 306 Nah Pertanyaan saya Dari tadi Sebanyak ini Mulai dari Kaki-kaki Sampai Bagian mesin Itu Om Hathar Pake Barang-barang Aksesoris Aftermarket Yang memang Buat 306 Pertama Nyarinya Dimana Yang kedua Apakah Sebanyak itu Komponen Aftermarket Buat Pesio Atau memang Khususus Ke 306 Jadi gini Mas Jadi kalau Buat Pesio Di luar sana Di beberapa Negara Di Eropa Kiblatnya di Inggris Kiblatnya di Inggris Kiblatnya di Inggris Kiblatnya di Inggris Itu Barangnya ada Semua Seperti kita Beli barang-barang Honda Sama Kita butuh Apa? Ada Nah Tapi Kalau untuk Mobil-mobil 90s Itu yang pasti Banyak diproduksi Adalah 306 ini Oke Kenapa? Karena disana 306 GT itu Famous Oh Segitu Terkenal Terkenal Sampai Sampai Di luar Inggris Bisa di Perancis Di Eropa Timur Segala macam Sampai ke Asia Iran Segala macam Itu 306 GT itu Emang famous Dan di UK pun Masih dipakai Untuk Kalau disana Istilah track day Track day Untuk balap Masih Di brand haste Di setelah presto 306 itu Jadi Kalau Secara disimpulkan Sebenarnya Kalau Komponen Kalau ngomongin Komponen 306 Kalau disini kan Orang ada ketakutan Susah spare part Orisinya Susah spare part Tapi ternyata Aftermarket Di luar Di Inggris Malah Jadi Banyak Jadi Semua lini Dari mulai mesin Kaki-kaki Suspensi Sampai ke Dari stack standar Sampai yang Naik ke upgrade Betul Oke Kalau Untuk Mobil 90s Yang hanya Komplit Emang 306 aja Nah Ngomongin Harga nih Kita Sensitif Soalnya Eropa Brand Eropa Biasanya Pasti Mungkin Orang cenderung Bilang Harganya Lebih mahal Itu gimana Gak juga Mas Saya pikir Begitu Kan Saya beli Kan Saya juga Belum Bicara Komplit Komplit Dengan Teman Setelah Saya beli Terus Pertama Saya ngomong Dengan Teman Yang Denkkel Yang Dia Emang Gak Bangun Honda Contoh Ini Kenapa Honda Gak Mau Pakai Individual Trotol Gila Mahal Ini Trotol Untung Masih Mumpuni Oh Gitu Mahal Berapa Sekian Setengahnya Dari Ini Setengahnya Harganya Setengahnya Berapa Segini Beneran Iya Beneran Beneran Iya Dia Kaget Jadi Harganya Setengahnya Daripada Yang Honda Tadi Jadi Sebetulnya Kalau Dibicarakan Ini Sih Enggak Mahal Makanya Mahal Juga Cukup Berani Untuk Masukkan Semua Kesehatan Betul Jadinya Kita Jaga Ini Juga Kebetulan Pas Beli Pas Musim Balak Kita Tujuh Tahun Balap Reser Saya Belanja Belanja Part Balak Saya Nitip Beli Beli Kirim Saya Kumpulin Saya Simpen Ada Semua Komplit Oke Pantesan Tadi Kita Udah Tracking Sama Ibnu Ini Nakal Bangun Kalau Bawanya Sat Sat Cepet Bangun Dan Ini Echownya Udah Pake Stand Loan Echownya Stand Loan Uncommon Nih Gapake Haltec Gapake Motec Bukan Haltec Motec Jadi Saya berpikir Kenapa Pertanyaan Kenapa Gapake Haltec Motec Yang Common Disini Tapi Belum Pernah Di Tune Untuk Faceshoot Saya Bilang Oke Jadi Ini Spesialis Dicune Untuk Faceshoot Jadi Saya Beli Ini Nah Ini Sepake Emerald Nah Emerald Ini Kalau Disana Tune 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 Pake Ini Jadi Ada Base Map Nya Juga Sama Hatek Buat Evo Gitu Kan Ditinggal Pasang Nah Sama Loom Nya Juga Saya Nggak Merubah Ini Tetap Pake Loom Stand Ada Adapter Nya Sama Seperti Hatek Yang Dia Ada Buat Evo Kan Juga Ada Adapter Loom Jadi Enak Sama Jadi Nggak Perlu Bikin Harness Harness Aslinya 38GT Tinggal Beli Loom Adapter Udah Tinggal Karena Saya Berpikir Ya Pasti Aja Siap Siap Jadi Baru Apa Nama Ilmu Baru Nih Iya 306 Itu Banyak Banyak Jadi Gampang Mau Dibikin Turbo Segala Macam Makanya Berani Om Atta Turun Di Balap Sentul Iya Betul Udah Itu Om Atta Kita Lihat Bagian Interior Boleh Jadi Kita Udah Lihat Bagian Mesin Kaki Kaki Yang Memang Aduh High Banget Span Kalau Interior Standar Atau Gimana Dapat Seperti Ini Atau Gimana Dapat Seperti Ini Jadi Interior Kategorinya Masih Standar Masih Standar Masih Belum Ada Perubahan Yang Berarti Jadi Jadi Ini Dashboard Door trim Jok Semua Masih Standaran Aslinya Punya N3 Le Mans Ini Hanya Paling Retrim Sama Fasca Fasca Yang Full Panel Tengah Jadi Full Full Panel Oke Tapi Ada Yang Menarik Di Bagian Satu Satunya Shifter Ini Bawaan Dari Mobil Balap Ya Enggak Di Balap Juga Ada Sifter Saya Beli Itu Dari Ini Buatannya Sacell Anjendering Sacell Anjendering Itu Di Unggris Itu Dia Emang Yang Yang Untuk Custom Custom Paysuit Dan Dia Bikin Untuk 306 Itu Subsifter Jadi Subsifter Untuk Emang Kalau Kita Pattern Jadi Lebih Close Jadi Kalau Kita Shifting Enak Di Atas Teng 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 Dan Sistem Sudah Pake Bull Joined Jadi Ini Sistem Masih Kabel Copling Kabel Copling Jadi Saya Terkesimu Banyak Aksesoris Banyak Mas Aftermarket Banyak Banyak 306 Betul Ini Bukan Masalah Goreng Kalau Misalkan Teman Teman Mau Cari Bahan 90s Buat Mainan Mungkin Bisa Dijadi Pilih Bisa Opsi Mas Betul Jadi Mungkin Udah Bosen Dengan Merk Tentu Gitu Kan Mencari Tentangan Baru Ibaratnya Ya Mencari Tentangan Baru Ya Mobil Tarikan Depan Gitu Kan Yang Non Jepang Gitu Kan Ya Ini Bisa Dipilihan Populasi Masih Banyak Mas 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 Kisaran Untuk Jenis Mobil ini 306 N2 Itu Antara Seberapa N3 N3 Itu Kalau Harga Pasaran Sudah Rendah Mas Antara Paling 25an 30 lah Sudah 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 Jadi Model Awalnya Tidak Besar Model Awalnya Tidak Tidak Aksesoris Sesuai Kemampuan Tidak Betul Om Boleh Jelasin Om Workshop Saya Di Bintaro Jaya Sektor 7 Nama bengkelnya Engine Block Auto Works Engine Block Auto Works Posisi Jalan Jalan Camet Ponong Aren Jadi Dekat sekolah BPK Penabur Di Bintaro Tinggal ketik Ketik aja Di Google Ada Pengen ngobrol Lebih langsung Tinggal main aja Ke bengkelnya Banyak racun Di sana Om Makasih Sudah Sudah Ngobrol Sore-sore ini Sambil Teduh Teduh Jan gini Jadi Mungkin Kita Siapa tahu Teman-teman Bisa dapat Informasi Soal Feisio Terutama Feisio 306 Yang N3 Nah itu aja Liputan kali ini Terima kasih Terima kasih Teman-teman Sudah menonton Jangan lupa Teman-teman Bisa di subscribe Di like Di komen Dan kita punya Akun Instagram Di at Autojadul Itu saja Randy Surya Amit Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton sub indo by broth3rmax